mengejutkan sekali guys ternyata gaji TKI di Malaysia itu 20 juta sebulan wow gila sih gila 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Cak Mujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya daripada Mbak Nila Sarisafitri linknya di deskripsi ya guys ya kita akan reaksi video dia dan disini dia bahas suntas gaji TKI Malaysia 2023 guys ya dan ini bukan tipu-tipu ya guys real dia pengalaman dia pribadi mungkin dia gajinya sendiri ya guys ya yang dihitung juga jadi jom kita tengok videonya let's go oke subscribe guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aku Nila Sarisafitri yeay please ya sebelum memulai videonya yang belum subscribe tolong subscribe juga subscribe sekarang dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru aku oke berhubung ini udah masuk tahun 2023 nah sekarang aku mau bahas tentang gaji TKI Malaysia tahun 2023 2023 karena kemarin tahun kemarin kan aku bahasnya gaji TKI Malaysia tahun 2023 oke basic di Malaysia ini masih sama basicnya 1.500 ringgit atau kalau di rupiahin sekitar 5 jutaan ya belum ada kenaikan sampai bulan ini 1.500 ringgit guys coba kita hitung ya guys ya 1.500 ringgit 1.500 ringgit 1.500 ringgit iya 25 jutaan ya guys saya kira tuh bukan kecil ya Februari 2023 belum ada kenaikan gaji jadi UEMR Malaysia masih sama 1.500 ringgit 1.500 ringgit atau 5 juta rupiah oke ini aku disclaimer dulu ya aku mau kasih note dulu ke kalian bahwa yang aku ngomongin ini adalah gaji aku pure ya gaji aku murni di tahun 2023 bulan kemarin bulan Januari soalnya aku baru dapat payslip ini di awal bulan bulan Februari jadi aku mau reviewnya hari ini juga oke disclaimer ya disclaimer ini aku mau omongin bahwa setiap orang mungkin gajinya beda-beda ya tergantung company tergantung lamanya dia bekerja di sini tergantung kebijakan poin tergantung kebijakan kilang atau pabrik atau majikan masing-masing pekerja ya jadi berhubung aku di sini udah lama udah mau 7 tahun ini basic aku bukan 1.500 ringgit tapi 1.900 ringgit tuh kalau di rupiahin sekitar 6 jutaan lebih gitu ya 6 jutaan lebih nggak sampai 7 juta nggak nggak ada 7 juta sih oke terus aku mau bilang juga kalau di pabrik aku di kilang aku itu ada bonus-bonus tahunan satu tahun dua kali yaitu akan dikasih di bulan Januari awal ya Januari awal setiap awal tahun tanggal 31 dan di bulan Julai bulan Juli tanggal 31 juga jadi satu tahun ada dua kali bonus aku mau jelasin tentang gaji aku dan bonus aku itu berapa jadi emang ini jadi satu aku mau bahas kalian oke di sini aku aku enggak ada maksud sama sekali buat pamer ya aku enggak ada maksud sama sekali buat pamer ya aku aja yang berbagi informasi dan pengetahuan aja seputar gaji TKI Malaysia tahun 2023 oke langsung kita bahas ya ini adalah payslip gaji aku di tahun 2023 kalian bisa lihat di sini 3200 januari 2023 dan ini adalah basic salari aku atau gaji basic aku oke 1901 ringgit perbulannya sekitar 6.400.000 jutaan enam ratus orang aku kodenko Malaysia aku mau ngejelasin bagaimana aku bisa dapat gaji ini dan satu bulan ini ya di bulan VS Januari 2023 aku mau ngejelasin cara ngitungnya gimana oke saya yang pertama ini adalah basic aku 1901 terus aku ada lemburan atau overtime ada resdi ada obdi semuanya di total basic sama lemburan semuanya 2.500 kalau kalau lembur dapetnya banyak atau sekitar 7.600.000 juta ini adalah pbq awalnya awan annual life ataupun cuti tahunan kita satu tahun itu dikasih 17 hari ya guys terus aku udah ambil cuti sisanya enam hari aja dikasih tuh cuti yang sisanya kita dikasih 438 ringgit terus ini adalah tendens kehadiran kalau kita satu bulan full kerja nggak ada MC nggak ada cuti dapat 80 ringgit apa terus ini ada isentif satu bulan juga kalau nggak ada MC nggak ada cuti dapat 40 ringgit terus ini ada morning shift kalau morning shift next shift semua total 72 dengan 120 20 ringgit atau kalau ditotalin semua ini ini Allah ya totalin semua hasilnya 700 700 makanya dapetnya itu poin 169 dikit atau sekitar dua juta 500 ribuan gitu Oke yang ini yang ini yang tadi kita tambahin basic sama overtime nya melemburan ditambahin sama yang ini juga jadi totalnya 3290 nah berhubung kemarin hari raya ini langsung gitu ya setengah 7 tahun kerja ya benar sih setengah yang ini tuh kemarin dikasih tanggal join 2015 jenom hari kayak gaji masuk awal gitu ya 50% dari basic indikasi terus ada potongan juga potongan dan transportasi dengan insuransi atau asuransi sebesar 25 ringgit nah potongan yang kemarin gaji yang masuk awal ini terus ditambah lagi yang ini semua insulin sama akomodasi itu totalnya 975.50 jadi gaji yang sebetulnya gaji aku tuh yang ini 3290 terus dikurangi yang kemarin udah masuk di awal karena tutup bukunya awal jadi gaji masuk awal separuh basic ini jadi gaji gaji sisanya aku dapet di 2314 poin 59 oke 2100 sekitar 7 juta lebih gitu ya ya jadi gaji aku ini gaji itu bulan januari ini 3290 sekarang ya karena apa karena ini sebenarnya udah masuk di awal terus ditambah lagi masuk lagi yang ini yang ini jadi totalnya ini oke terus selanjutnya aku mau ngitung bonusnya bonus dari celangku Oh ada bonus lagi basic aku tuh 1901 terus aku dapet bonusnya 1.3 jadi satu poin 1.3 digalikan sama basic aku 1900 di itu ketemunya di angka ini guys tambah jadi aku dapet bonusnya 2471 poin 30 sen atau sekitar 7.500.000 gitu terus aku dapet annualnya annualnya itu dikasih ke kita karena aku masih ada cuti tahunnya yang masih bisa 6 hari terus dibayar ke kita ini segini jadi aku dapet bonusnya itu ya ini tambah ini jadi terus jadi berarti aku gajinya sama bonusnya 2471 30 ditambah ditambah dengan gaji aku yang bersih ini 3.290.000 kalau akhir tahu awal tahun ini kita hitung oke oke 242 4731 30 3290 3.290.000 berapa ya gajinya 2471 poin 30 ditambah 3290 poin 09 nah bersihnya 5000 1761 itu sebesar 5731 poin 39 atau sekitar di rupiahin kali ganti gaji kali gantikan tiga biasanya sekitar 19 juta gitu wah jutaan berarti kalau itu dikali tiga sekarang kan 3200 atau 3300 3500 gitu ya kan berarti sekitar 20 jutaan bersihnya ini bersihnya Oke itu aja video aku hari ini jangan lupa di like comment subscribe channel aku ya agar channel aku terus berkembang see you on my next video alright guys mengejutkan sekali guys ternyata gaji TKI di Malaysia itu 20 juta sebulan wow gila sih gila 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 oke dan ya ini pengalaman yang di share oleh Mbak Nilasari ya sesuai daripada apa yang dia kerjakan juga bagaimana kinerjanya bagaimana istilahnya kerajinan bekerja dan lain sebagainya jadi memang betul-betul kalau kita kerja keras kerja cerdas juga maka Insyaallah kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu guys ya jadi terpenting disini kalau bekerja itu yang penting jujur ya guys ya jujur dan juga apa namanya ulet seperti itu ya guys ya maksudnya kinerjanya bagus seperti itu tidak lainnya lainnya dan lainnya sebagainya ya oke itu selesai video kali ini terima kasih telah tonton video ini sampai selesai apabila ada silahkan kamu dimaafkan saya Pemiru Duturi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati